Bab 1661 Pertemuan Klan Roh Dengan burung bangau, Ari membawa Jowin dan yang lainnya meninggalkan Aula Roh. Ketika pergi dari pintu gerbang, wanita berambut panjang itu mendengus dingin ke arah Jowin, sayangnya, pria itu tak terlalu memperhatikan. Dia meninggalkan Aula Roh bersama Andra dan Denny. Begitu Jowin dan yang lainnya pergi, ketua Aula Roh melirik sekeliling dan berucap, semuanya, keluarlah. Seketika, ada perubahan di ruang sekitar. Bayangan orang mulai muncul satu persatu di kursi pada kedua sisi Aula Roh. Semua orang itu sudah berumur. Begitu muncul, mereka semua berdiri perlahan, lalu membungku ke arah ketua itu secara gemetar seraya menyapa, ketua klan. Kalian tak perlu bersikap sungkan. Kalian pasti tahu tujuan aku memanggil kalian. Tak perlu basa-basi lagi. Ayo, kita mulai pertemuan Roh-Loh. Ucap ketua klan Roh. Pertemuan Roh-Loh adalah pertemuan tertinggi klan Roh. Biasanya, hanya dilakukan saat klan Roh berhadapan dengan situasi genting. Pertemuan ini akan diadakan selama setahun penuh. Itulah alasan ketua klan Roh memberikan jeda setahun kepada Jowin. Semua anggotanya, dari yang sedang sekarat hingga bayi baru lahir, mereka akan hadir dalam pertemuan ini dan punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka sendiri. Ngu, seiring terdengarnya suara ketua klan Roh, seketika itu juga, lingkungan sekitar berubah. Ruang di Aula Roh berubah seperti berada di antara ruang hampa ketua klan Roh duduk di atas tahta hitam. Dia dikelilingi oleh dua belas kursi di sekelilingnya. Para orang tua yang muncul di sekelilingnya juga duduk di kursi-kursi tersebut. Di lapisan bawah mereka, ada orang-orang yang duduk di sana. Felis dan Ari juga ada di antara mereka. Di lapisan bawah, ada lebih banyak orang. Lebih dari 200 anggota klan Roh hadir saat itu. Pelaksanaan pertemuan Roh Loh kali ini akan menentukan hidup atau mati klan kita. Pertemuan ini akan menentukan apakah kita dapat kembali ke dunia Dewal Ketua Klan Roh melanjutkan, pilihan kita untuk kembali ke dunia Dewa bergantung pada kerjasama dengan Jowin. Semua orang punya hak untuk mempertimbangkan segala pro dan kontra. Aku akan mulai dengan memberikan pandanganku. Semua orang memandang Ketua Klan Roh. Aku sarankan untuk bekerjasama. Setelah klan kita tiba di dunia bawah, kalian juga telah melihatnya. Karena aturan tak mengizinkan, awalnya kita memang berencana untuk melanjutkan keturunan, tapi karena berasal dari dunia Dewa, sangat sulit untuk hamil di sini, setelah bertahun-tahun, klan kita masih belum lebih dari 200 orang. Kalau kita menunggu seorang kaisar abadi muncul, entah harus menunggu sampai kapan. Meski baru saja bertemu dengan Jowin hari ini dan hanya sebentar, aku bisa melihat bahwa dia telah bangkit dari penderitaan dan memiliki dendam terhadap Yan. Kalau dia berhasil menjadi Dewa, pasti akan menjadi musuh Yan. Usai berkata demikian, Ketua Klan Roh menambahkan, hanya saja, orang yang naik dari dunia bawah akan diburu oleh keempat kaisar abadi dan Yan. Kalau kita bekerja sama dengannya, mungkin bisa membantunya kabur dari pengejaran kali ini. Mendengar ucapan Ketua Klan, semua orang tampak mengernyit. Hanya saja, tidak ada yang berani menyelah. Selain itu, Ketua Klan melanjutkan, orang ini berbakat dan masih berusia 50 tahun. Orang seperti dia pasti akan menjadi Dewa baik di dunia kultifasi keabadian. Dia sangat baik kepada teman-temannya. Kalau bisa berteman dengannya, intuisiku memberi tahu bahwa dia sepenuhnya bisa dipercaya. Jadi, aku pikir, kita bisa mengambil risiko dan kembali ke dunia Dewa dengannya. Orang ini mungkin memiliki potensi menjadi seorang kaisar. Aku sarankan kita memberi tahunya tentang metodenya dan bekerja sama dengannya. Tentunya, dia masih punya tes terakhir, yakni batu penyegel Dewa. Kalau dia bisa menyingkirkan batu penyegel Dewa dengan kekuatan Mahayana, padahal itu membutuhkan kekuatan Dewa, sementara dia hanya menggunakan kekuatan manusia biasa untuk melakukannya. Tidak perlu didebatkan lagi, sekalipun dia tidak bisa menjadi kaisar, masa depannya pasti akan setara dengan Yan. Tidak masalah baginya untuk melindungi kita. Kemudian, ketua klan menegaskan, jadi, aku setuju. Sekarang, kalian boleh menyampaikan pendapat kalian sendiri. Seiring dengan selesai bicaranya ketua klan, di sebelah kiri dari bagian bawahnya, seorang wanita tua berucap, aku tidak setuju dengan tindakan ini. Kita hanya bertemu dengan orang ini sekali saja. Meski berbakat, dia bukan dari klan kita. Aku ingin menambahkan. Ketua klan berujar, orang ini berasal dari keluarga Suan Lang. Kalian pasti sudah melihat kekuatan Suan Lang ketika dia bertarung dengan Felis sebelumnya. Wanita tua di bawahnya menganggup, lalu berucap, sekalipun begitu, dia bukan bagian dari kita. Jadi, aku menentangnya. Kemudian, orang ketiga berbicara, tetua pertama, aku tidak setuju. Kalau kita hanya menunggu orang dari klan kita muncul, entah berapa lama waktu yang diperlukan. Kita memang dewa dan tidak takut akan kematian, tapi di dunia bawah ini, kita belum pernah keluar dari lingkup tiga alam. Di tempat ini, kita dipengaruhi oleh Tian Dao dan tubuh kita terus menua. Kalau waktu terus berlalu, aku sungguh ragu bisa muncul orang seperti itu dari klan kita. Sekalipun orang itu lahir, kita mungkin tidak bisa melindunginya dan melewati pengejaran saat pergi ke dunia dewal. Jadi, kenapa tidak mengambil risiko saja hampir tidak ada yang diragukan dari kata-katanya. Kita sudah melihat ingatan Andra. Dia benar-benar menghancurkan sisa jiwa Yan dan membunuh reinkarnasi dari tujuh anak itu. Kalau berteman dengannya, dia bisa dipercaya. Jadi, aku setuju. Klan roh mengadakan pertemuan roh loh berskala besar. Hanya saja, Jowin sama sekali tidak tahu tentang ini. Danny menunjukkan wujud aslinya, lalu membawa Jowin dan Andra menuju pulau titisan peri. Di atas tubuh Danny, Jowin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Andra. Ternyata, entah Andra mendengar kabar dari mana, dia mengetahui bahwa seseorang telah melihat bunga amarilis mekar di Istana Dewa Kiamat. Hanya saja, tempat itu sangat menyengsarakan bagi jiwa, tetapi Andra tetap masuk ke dalam. Tempat ini tidak berada di pintu depan Istana Dewa Kiamat, tetapi melewati istana. Andra menuju tempat itu dan tidak menemukan bunga amarilis. Dia malah melihat seorang wanita keluar dari istana dan melihatnya memasuki tempat lain dari istana. Dia mencoba mendekatinya dan akhirnya benar-benar berhasil masuk. Di bagian luar Istana Dewa Kiamat, ada sebuah teknik formasi. Lokasi itu secara tidak sengaja adalah pintu masuk teknik formasi. Berhubung ada orang dari klan roh yang keluar, dia pun masuk. Dia tidak ketahuan oleh siapapun. Begitu Andra menemukan klan roh dan mendengar mereka berbicara tentang bunga suci, dia pun menyelinap untuk mencarinya. Setelah menghabiskan waktu cukup lama, dia berhasil menyelinap ke dalam. Bab 1662 kembali memasuki kota kekacauan. Kemungkinan ini juga berhubungan dengan alasan belum pernah ada yang berani masuk ke sini selama ribuan tahun. Pertama, itu karena Istana Dewa Kiamat adalah tanah jadi. Selain dari pencari jalur keabadian, tiada orang yang akan memilih untuk masuk selama berabad-abad. Kalaupun ada yang datang kebatasnya, mereka yang mencari jalur keabadian akan memilih pintu masuk utama. Hanya saja, pintu itu dijaga oleh wanita berambut panjang. Tak ada yang menduga bahwa Andra sebenarnya mempunyai keberuntungan. Dia mendapati pintu masuk lain ke Aularo dan bahkan berhasil mendapati lokasi bunga amarilis secara diam-diam. Hanya saja, dia malah ketahuan ketika mencurinya. Orang-orang ini, Andra melontarkan pertanyaan, apa mereka dari dunia dewa? Jowin mengangguk seraya menjelaskan, ya, mereka adalah orang-orang yang dianiaya oleh Kaisarian. Meski hanya berinteraksi sebentar, mereka salah mengira aku sebagai anggota keluarga Suan Lang dari dunia dewa. Begitu pergi ke dunia dewa, kita mungkin akan diburu. Di antara mereka, mungkin ada yang punya tingkat kultivasi yang tinggi di dunia dewa. Kita mungkin bisa bekerja sama dengan mereka. Andra berpikir sejenak, lalu membalas, kalau mereka tak ingin kembali ke dunia dewa dan menetap di dunia kultivasi keabadian, nantinya. Kita tak perlu khawatir tentang itu. Jowin menjelaskan, mereka tak terlalu tertarik dengan dunia kultivasi keabadian. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, asalkan mereka mau, dunia kultivasi keabadian pasti sudah menjadi milik mereka. Di dalam istana dewa Kiarnat, ada energi abadi. Itu adalah tempat di dunia kultivasi keabadian yang memiliki energi spiritual terbaik. Dibandingkan dengan istana dewa kiamat, perbedaannya terlalu besar. Nadi abadi yang mereka miliki pasti berkualitas tinggi, ucap Jowin. Mampu mempertahankan dunia seluas itu yang dipenuhi dengan energi abadi. Nadi abadi di dalam Aularo ini pasti bukan barang biasa. Usai mengatakan itu, Jowin mengernyit sebelum melanjutkan, Andra, kamu juga jangan terlalu terburu-buru. Kultivasi harus dilakukan langkah demi langkah. Kalau ingin masuk ke dunia baka ke depannya, itu pasti sangat berbahaya. Kalau terlalu terburu-buru, pondasimu akan goyah. Masuk untuk mencari bunga amarilis dan batu reinkarnasi tak ada bedanya dengan bunuh diri. Pertahankanlah sikap tenangmu. Andra menghela nafas, lalu berucap, saat ini, bumi aman. Aku hanya ingin Jenny kembali ke sisiku lebih awal. Sambil berkata begitu, dia mengelus pedang sembilan harta karun lili kesayangannya dengan lembut. Aku mengerti perasaanmu Jowin menambahkan, tapi, jangan terlalu tergesa-gesa. Kita harus mengambil langkah perlahan-lahan. Suatu hari nanti, kamu akan mencapai tujuanmu. Paling tidak, kamu masih bisa berkomunikasi dengan Jenny, kan? Andra menghela nafas panjang, lalu berucap, aku mengerti. Usai berkata begitu, Andra bertanya, orang-orang dari klan Roh tahu cara membuka kembali jalur keabadian. Tampaknya begitu, tapi aku tidak tahu apakah mereka bersedia memberi tahu kita. Jowin menambahkan, tapi, tidak apa-apa, ini adalah satu-satunya jalan. Aku bisa menunggu setahun, tapi aku juga harus mencari informasi dari cara lain. Jowin sangat yakin bahwa cara yang tersembunyi di peta yang ditinggalkan oleh Kino pasti bukan dari klan Roh. Sebab, peta itu ditinggalkan sebelum dia pergi ke dunia dewa. Kemungkinan itu tidak ada hubungan antara klan Roh dan Kino. Selain itu, mengenai keberadaan klan Roh, Jowin juga berencana untuk menanyakan pada Faris dari Guiksu. Dia merupakan salah satu dari sepuluh penguasa iblis dan mungkin tahu beberapa hal. Jowin juga bisa bertanya pada anak iblis. Sambil berbicara, mereka terbang menuju pulau Titisanperi. Jowin juga mengobati Andra. Aku akan kembali ke Guiksu nanti. Jowin melanjutkan, kalian lihat saja situasinya sendiri. Aku sarankan jangan pergi ke tanah-tanah jadi dulu. Kembalilah ke bumi dan hidup dengan tenang. Tunggulah, aku akan membuka jalur keabadian lagi. Aku ingin langsung ke dunia dewa saat kamu membuka jalurnya, ucap Andra. Jowin menghela napas panjang. Andra, sebenarnya aku tidak menyarankan kalian untuk pergi bersamaku, termasuk Medellin. Aku menyembunyikannya dari dia. Saat ini, yang pasti adalah setelah ke dunia dewa, kita pasti akan dikejar-kejar jadi, yang kupikirkan adalah aku akan pergi dulu untuk menjajaki jalannya. Yang terbaik adalah mengendalikan area di sana dulu. Jadi, ketika kalian ke sana, situasinya akan lebih aman, ujar Jowin. Aku khawatir tentang hal itu, jadi ingin membantumu. Andra menambahkan, Medellin dan yang lainnya mungkin juga berpikir seperti itu. Sebenarnya kalian tidak perlu khawatir. Begitu jalur keabadian terbuka, jumlah orang yang pergi ke sana pasti banyak. Jowin berucap, kalau benar-benar diburu, beberapa orang tambahan seperti kalian tidak akan mengubah apapun. Selain itu, aku punya kartu batas. Jadi, kalau ada bahaya, mungkin aku bisa kembali seperti Kino menggunakan kartu batas. Andra berpikir sejenak. Denny menimpali, Andra, dengarkan saja Jowin. Kita hanya akan merepotkan dia kalau pergi bersama. Biarkan dia melakukannya sendiri. Andra merasa apa yang dikatakan Denny masuk akal, tetapi dia merasa bahwa Denny seperti pengecut. Di sela obrolan mereka, mereka sudah sampai di Pulau Titisan Peri. Perjalanan pulang pergi ini hanya memakan waktu satu hari. Setelah kembali ke Pulau Titisan Peri, Jowin memberikan instruksi kepada kedua orang itu. Usai berbicara dengan Pedang 13, dia memasukkan semua penghakim suci ke Istana Abadi, lalu berpisah dengan mereka dan menuju Guiksu. Ini adalah ketiga kalinya dia pergi ke Tebing Wanzang. Jowin sudah sangat terbiasa. Dia menghela nafas, lalu langsung melompat ke arah Tebing. Kali ini, Jowin telah melewati malapetaka langit 9 dan 9 dan jiwanya telah menjadi lebih kuat. Hanya saja, dia tidak bisa bertahan lama. Di bawah tekanan jiwa yang kuat, dia kembali pingsan. Ketika sadar kembali, dia sudah berada di Guiksu. Dia melepaskan Rainsuo. Begitu Rainsuo memeriksa sekitar, dia juga tidak tahu di mana mereka berada. Berdasarkan ingatannya, Jowin memilih arah dan terbang sejenak, lalu Rainsuo menemukan beberapa bangunan yang dikenal. Kemudian, Rainsuo segera membawa Jowin menuju Kota Kekacauan. Meskipun Jowin telah melakukan banyak kemajuan, proses ini masih memakan waktu 10 hari sebelum mereka berhasil mendekati Kota Kekacauan. Kedatangan kembali Jowin ke Kota Kekacauan berjalan dengan lancar. Orang yang berjaga di depan Kota Kekacauan jelas telah diberi instruksi sehingga begitu Jowin tiba, mereka langsung membiarkannya masuk. Jowin memasuki Kota Kekacauan untuk ketiga kalinya. Bab 1663 Faris. Di dalam menara langit bumi, seberkas cahaya tampak berkedip-kedip. Sosok Jowin perlahan melayang keluar. Jowin melihat ke arah menara langit bumi, di mana Faris seperti biasanya masih sedang makan. Di depannya, terdapat tumpukan hidangan. Senior. Begitu muncul di menara langit bumi, Jowin agak membungkuk. Faris mendongak. Dia melihat ke arah Jowin dan berucap seraya tersenyum, kamu datang lebih awal dari yang kuduga. Benar, ketika Jowin memasuki Kota Kekacauan, orang-orang yang menjaga gerbang kiamat langsung menyuruhnya pergi ke menara langit bumi untuk mencari Faris. Tak jauh dari sana, Wanda dan Wani, kedua kakak beradik yang membawa sapu tampak gembira. Jowin, kamu sudah datang. Jowin mengangguk ke arah mereka. Lama tak jumpa. Faris melihat ke arah mereka, lalu berkata, menara langit bumi butuh dibersihkan. Kalian cepat bersihkan. Wanda mengeluh, kami baru saja. Hanya saja, Wani segera menariknya. Wajahnya yang dingin tersenyum ke arah Jowin. Dia berucap, Jowin, kita mengobrolnya nanti, ya. Usai berkata demikian, dia bergegas pergi. Bocah yang memberi pijatan pada Faris dan seorang wanita berpakaian sederhana tampak berdiri. Guru, kami akan membelikanmu beberapa makanan. Jelas, Faris ingin mengusir mereka untuk berbicara sendirian dengan Jowin. Tak lama setelah semua orang pergi, Faris menatap Jowin. Tahap awal tubuh suci dan kesengsaraan dao sembilan langit. Kamu sudah menghabisi sisa jiwayan. Jowin cukup kaget. Meskipun dia menyembunyikan auranya sepenuhnya, Faris tetap bisa membaca keadaannya. Ternyata aku memang tidak bisa menyembunyikan apapun dari senior. Jowin menangkupkan tangan, lalu berucap dengan hormat. Hormat kepada senior Faris. Faris agak mengernyit. Sepertinya kamu sudah bertemu dengan sisa jiwa Kino. Dari catatan yang ditinggalkan oleh senior Kino, aku pernah melihatnya, jawab Jowin. Kamu tidak takut? Tanya Faris dengan mata agak memicing. Tentu. Senior adalah salah satu dari sepuluh penguasa iblis legendaris. Jowin melanjutkan, tapi setelah berinteraksi, aku merasa senior tidak sepenuhnya seperti penguasa iblis yang terkenal akan kekejamannya. Sebenarnya, Jowin merasa terguncang. Kultifator iblis. Makin tinggi tingkat kultifasi seseorang, makin banyak orang yang mati di tangan mereka. Berhubung bisa menjadi salah satu dari sepuluh penguasa iblis, itu artinya Faris cukup kejam seperti Ian. Jumlah orang yang sudah dibunuhnya mungkin tak terbayangkan bagi Jowin. Mustahil Jowin tidak merasa terkejut ketika dihadapkan dengan iblis seperti itu. Hanya saja, setelah dua kali berinteraksi dengan Faris, Jowin merasa bahwa sosok itu tidak sepenuhnya seperti penguasa iblis yang kejam. Haha, tidak mirip dengan penguasa iblis. Faris berucap sambil tersenyum, Menarik, menarik. Ayo, kita bicara tentang masalah utama. Kamu datang kali ini untuk membuka jalur keabadian, kan? Jowin mengangguk seraya menjawab, Senior bisa meramal. Faris tersenyum, lalu berucap, Ini bukan hal yang sulit ditebak. Ketika Kino ingin memutuskan jalur keabadian, Dia pernah menyebutkan hal itu padaku. Kamu datang kali ini, Kemungkinan besar untuk membuka kembali jalur keabadian. Bisakah Senior menjelaskannya lebih detail? Tanya Jowin dengan penuh harapan. Pembukaan jalur keabadian Faris berpikir sejenak, Lalu berucap, terganturik pada bagaimana jalur keabadian ini diputuskan. Jowin menjelaskan metode yang digunakan oleh Kino. Setelah mendengar penjelasannya, Faris agak terkejut. Kino benar-benar luar biasa. Dia berhasil melakukan kerja sama dengan Tian Dao. Kalau masih hidup, Dia pasti akan menjadi master tingkat dewasuan Atau bahkan lebih tinggi selama tiga era. Sayang sekali. Apanya yang sayang? Tanya Jowin. Sayangnya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bertahan hidup. Kemudian, Faris melanjutkan, Kamu juga sama setelah keempat kaisar abadi bersatu untuk membunuhmu, Begitu pergi ke dunia dewa, Kamu mungkin akan berhadapan dengan ahli tingkat dewasuan yang bahkan lebih kuat darimu sekarang. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani sekarang pertimbangkan dengan baik. Membuka jalur keabadian dan pergi ke dunia dewa berarti kamu mungkin akan mati. Cepat atau lambat, Aku akan menghadapi situasi itu nanti Jowin berkata sambil tersenyum pahit, Ada banyak senior yang memberiku bantuan di dunia kultifasi keabadian. Mereka ingin pergi ke dunia dewa sekalipun harus mati. Itu adalah tekat merekal. Benar juga, dia akan menghadapi situasi ini suatu saat nanti. Sebenarnya, dari metode yang digunakan Kino untuk memutuskan jalur keabadian, Sebenarnya cukup sederhanal, Faris menjelaskan, Dengan merestrukturisasi sebab dan akibat, Kamu hanya perlu memecahkan batu penyegel dewa. Dengan begitu, jalur keabadian akan terbuka lagi. Jowin bertanya seraya mengernyit, Lalu, bagaimana dengan peti langit gunung spiritual? Kalau aku tidak salah menduga. Faris berujar, Kino memotong gunung spiritual untuk masuk ke dalam peti langit. Dari segi tertentu, Peti langit adalah turunan dari Tian Dao. Dia memasuki itu hanya untuk berhubungan dengan Tian Dao. Bagaimana dia melakukan itu, Hanya Kino yang tahu. Makanya aku bilang Kino adalah orang yang sangat berbakat. Jowin bertanya, Bagaimana cara merestrukturisasi sebab dan akibat? Faris menggeleng seraya menjawab, Aku tidak yakin. Aku tidak ahli dalam hal ini. Oh. Jowin pun terdiam. Ini hampir sama dengan dugaan yang dibuat Kino. Hanya saja, Kurang satu metode yaitu merestrukturisasi gunung spiritual. Melihat Jowin terjebak dalam pemikiran, Faris menatapnya dan berucap, Ingatlah janji yang kamu buat pada kami. Seluruh Guiksu menaruh harapan pada kamu. Jowin terdiam. Dia berkata dengan bingung, Sebenarnya, Alasan aku setuju pada saat itu adalah karena tidak punya pilihan. Tentu saja, Para senior di Guiksu telah banyak membantuku. Aku akan melakukan yang terbaik sebisa mungkin. Hanya saja aku masih bingung tentang bagaimana membuka jalur keabadian sekarang. Mengembalikan Guiksu ke dunia dewa, Itu bahkan, Ketika mencapai tingkatan alam tertentu, Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Ujar Faris. Asalkan kamu memiliki niat itu dan tidak melupakannya, Itu sudah cukup. Selain itu, Faris menatap Jowin, Lalu berujar, Lihatlah kota kekacauan yang luas ini. Sebenarnya, Tempat ini adalah hadiah dari tabarak Dan leluhur ini adalah hadiah tabarak untuk murid-muridnya. Di masa depan, Guiksu akan sangat membantu kamu. Jowin sedikit terkesiap. Dia menatap Faris Raya bertanya, Oh iya, Senior ada satu hal yang belum kupahami. Sebagai salah satu dari sepuluh penguasa iblis, Kenapa aku berada di sini? Tanya Faris dengan senyum penuh arti. Jowin terdiam. Dia tidak menyangka bahwa pikirannya akan sepenuhnya terbaca oleh Faris. Dia tersendat sejenak sebelum berkata, Hanya penasaran saja. Tidak masalah jika ku jawab. Faris menjelaskan, Dulu, Aku punya utang besar pada tabarak dan orang besar lainnya. Saat konflik meletus di dunia dewa, Aku pergi dari dunia iblis untuk membayar utang. Akhirnya, Aku terperangkap di sini bersama Guiksu. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Bab 1664 Segala sesuatu sudah takdir. Usai berbicara demikian, Faris melihat ke arah Jowin dan melanjutkan, Jadi, Aku juga menantikan hari ketika Guiksu bisa kembali ke dunia dewa. Nantinya, Kamu akan tahu apa arti sebenarnya dari menara langit bumi ini dan tempat ini bagimu. Jowin. Faris menyodorkan sesuatu ke mulutnya, Lalu mendonga untuk menatap pria itu lagi. Di tatapannya yang dalam, Ada kilatan cahaya. Jowin, Tak peduli kultifator ingin menjadi dewa atau iblis, Sebenarnya merupakan sebuah paradoks. Kita menempuh jalan yang melawan takdir, Tapi sebagian besar waktu, Kita harus mengakui bahwa banyak hal memang ditakdirkan dari awal. Semuanya sebenarnya telah ditentukan Faris berucap, Jadi, Jangan ada keraguan lakukanlah sesuai dengan hati nuranimu. Paling-paling hanya akan mati. Terima kasih atas nasihat senior. Ucap Jowin sambil membungkuk. Faris pun menyunggingkan senyuman. Kini, Jowin berujar sambil merenung, Senior, Kino meninggalkan tujuh lukisan untukku saat pergi ke dunia dewa. Dia bilang di antara mereka ada metode untuk membuka jalur keabadian lagi, Apakah kamu bisa bantu periksa untuk melihat apakah ada yang sesuai dengan metodemu untuk membuka kembali jalur tersebut? Faris tampak menggeleng. Tak perlu dilihat. Lakukan saja seperti yang kukatakan, Tak akan ada masalah. Eh Jowin terdiam sejenak, Lalu mengangguk serayam respons, Baiklah. Kamu akan pergi sekarang. Tanya Faris lagi. Aku tak terlalu terburu-burul, Jowin menjelaskan, Aku mungkin akan tinggal beberapa bulan. Aku ingin mengumpulkan beberapa tumbuhan obat. Faris tampak mengangguk. Oke, Ketika kamu sudah mau pergi, Langsung saja ke menara langit bumi untuk mencariku. Jowin mengangguk seraya berujar, Oke. Bella sudah menunggumu. Faris memerintahkan, Pergilah mencarinya. Jowin mengangguk dan segera berpamitan kepada Faris, Lalu bergegas pergi. Tak lama kemudian, Dia tiba di Aula Dewa Perang. Di pintu gerbangnya, Bella berdiri dengan zirah emas, Seolah-olah sudah menduga kedatangan Jowin. Jowin langsung turun. Bella melihatnya turun dengan tatapan lega terpancar di matanya. Sepertinya masalahmu sudah beres. Jowin segera menangkupkan tangan seraya berujar, Aku harus berterima kasih atas bantuan senior dalam meminjamkan kekuatan, Itu sangat membantu. Jika tidak ada teknik formasi jingshan sembilan tingkat ini, Bumi pasti akan menghadapi bencana besar. Mereka memasuki peti langit. Hampir sejuta kultifator itu mungkin bisa menghabisi Bumi berkali-kali. Baguslah kalau masalahnya sudah beres. Bella melanjutkan, Ayo, aku sudah siapkan jamuan makan. Raka dan yang lainnya juga akan datang. Jowin mengangguk. Dia mengikuti Bella masuk ke aula dewa perang, Lalu berkata, Senior, para penghakim suci yang kamu pinjamkan masih ada di istana abadiku. Sekarang, aku akan. Aku juga sudah menyiapkan tempat untuk mereka makan. Setelah Bella, Jowin pun mengangguk. Dia mengikuti Bella masuk ke depan sebuah aula besar. Di depan aula besar itu adalah lapangan yang luas. Di atas lapangan itu, terdapat meja-meja dengan hidangan makanan dan minuman. Makanan ini diperkirakan terbuat dari buah suci dan daging binatang iblis. Semua ini mengandung energi spiritual yang kuat. Keluarkan mereka. Ujar Bella. Jowin tampak mengangguk. Dia membebaskan semua penghakim suci. Ketika semua orang menyadari bahwa mereka berada di aula dewa perang, mereka tampak senang. Begitu melihat Bella, semua orang segera berbaris rapi dan membungku sambil memberi hormat. Halo, penguasa kota. Bella mengangguk sedikit. Dia berucap, silakan duduk. Setelah itu, dia membawa Jowin masuk ke dalam aula besar. Begitu masuk ke dalam aula besar, Jowin melihat beberapa orang sudah duduk di sana. Raka, Larry, Ye Ling, Sarah, dan Guru Bram. Ketika melihat Jowin, beberapa orang itu terlihat senang. Raka berbicara dengan antusias, pantas saja penguasa kota tiba-tiba mengatur jamuan, ternyata kamu datang lagi. Di sampingnya, Larry mengangguk kepada Jowin. Sementara itu, Ye Ling mengedipkan mata pada Jowin. Kemudian, dia menemukan bahwa dia sepertinya tidak bisa membaca isi pikiran Jowin lagi. Kamu sudah mencapai Mahayana, tanya Ye Ling tanpa sadar. Jowin berkata sambil tersenyum, tubuhku sudah mengalami penerobosan aku bisa menyembunyikan auraku sepenuhnya. Ye Ling sangat terkejut. Saat pertama kali bertemu dengan Jowin, dia belum mencapai tingkat kesengsaraan Dao. Hanya saja, kini dia sudah tidak bisa memahami Jowin lagi. Apabila dia tahu Jowin akan memiliki kekuatan seperti itu 10 tahun yang lalu. Entah apa yang akan dia pikirkan. Guru Bram bertanya dengan tangan terlipat, Jowin, karena kamu ada di sini, apakah urusan kamu dengan istana matahari dan Yan sudah selesai? Jowin mengangguk, lalu menjawab, ya, aku sudah bunuh Yan dan menangkap Galuh sekarang, dunia kultifasi keabadian tidak lagi dalam bahaya dalam beberapa waktu ke depan, aku akan mencari cara untuk membuka kembali jalur keabadian. Raka dan Guru Bram tampak tersenyum. Setelah beberapa saat, Raka berbicara dengan pahit, ah, kalau aku bisa mencapai tingkat kesengsaraan Dao sembilan langit di dunia kultiasi keabadian, aku mungkin bisa pergi ke dunia dewa. Awalnya, dia mengira bahwa dengan masuk ke Guiksu, dia akan menemukan harapan untuk menjadi dewa. Hanya saja, meskipun kini Guiksu memberinya jalan hidup, tampaknya juga telah memutuskan harapannya untuk menjadi dewa. Tempat ini tidak memungkinkan bagi Jowin untuk pergi ke dunia dewa, apalagi benar-benar menjadi dewal. Duduklah ayo, kita makan sambil berbincang ajak bela. Kemudian, beberapa orang itu mulai menanyakan pengalaman Jowin. Jowin tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan kisahnya secara umum kepada semua orang, termasuk keberadaan klan roh di dunia kultivasi keabadian. Setelah mendengarnya, Raka langsung menggerutu, aku tidak menyangka, bahwa di dalaren istana dewa Kiarnat ada kekuatan yang begitu besar. Kalau mereka ingin menguasai dunia kultivasi keabadian, konsekuensinya akan sangat buruk. Bella tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dia melihat Jowin dan bertanya, jadi, kamu datang ke sini hanya untuk mengembalikan orang, lalu akan pergi lagi. Aku kemungkinan akan tinggal beberapa waktu selain itu, aku ingin minta bantuan senior. Ucap Jowin. Mata Bella agak bergerak. Kenapa? Kamu ingin aku menguji batas pertempuran terkuatmu lagi? Eh! Jowin tertegun. Sebenarnya, dia juga ingin berlatih dengan Bella, tetapi kekuatannya sekarang sudah tidak kalah dengan Bella. Trik-trik khususnya terutama seperti pelepasan dan penghancuran serta pedang retur, dia belum bisa mengendalikannya dengan baik. Apabila dia benar-benar membunuh Bella, itu bukanlah yang dia inginkan. Dia menggeleng, lalu berucap, bukan. Aku hanya ingin senior membantuku membelikan beberapa pil obat kelas 8. Aku akan menggunakan waktu itu untuk memurnikannya dan menukarnya dengan barang. Bella memicinkan matanya dan bertanya, Kenapa? Kamu meremehkanku. Takut melukai aku kalau bertarung denganku. Bab 1665 Peringatan dari Faris. Jowin tidak bisa berkata-kata. Dia merenung sejenak, lalu berujar, Aku. Bella tersenyum manis ketika melihat raut wajah Jowin. Dia berbicara, Oke. Aku tidak akan meledekmu lagi. Kamu bisa bunuh Yan, pasti karena sudah menguasai pedang retur dengan baik. Aku akan segera mengumpulkan beberapa bahan obat kelas 8 untukmu. Berikan saja daftarnya padaku. Jowin tersentak. Dia belum pernah melihat senyuman seperti itu di wajah Bella. Dia berdeham sebelum berucap, Oke. Berikan daftar itu secepat mungkin. Aku akan kumpulkan obat-obatan itu lebih awal agar kamu bisa pulang lebih cepat. Ujar Bella. Jowin terperanjat. Apa perlu begitu? Benar, makin cepat kamu pergi, makin banyak harapan yang kami miliki. Bella menambahkan, Jowin, kami semua akan mengalami masa-masa di mana umur kami habis. Karni sudah hidup cukup lama, entah kapan akan mati. Jowin merenung sejenak, lalu berucap seraya mengangguk, Oke. Tapi, aku harus memumikan. Tidak usah. Anggap saja bahan obat ini hadiah dariku. Bella menambahkan, tentu saja, aku akan ajak orang lain buat patungan. Terima kasih banyak. Ujar Jowin. Dia sudah berhutang kepada tiga penguasa kota Guiksu, terutama kepada Bella, jadi tidak apa-apa untuk berhutang lebih banyak. Begitu pesta berakhir, Bella pergi untuk mengumpulkan bahan obat. Sementara itu, Jowin tinggal lebih lama bersama Raka, Ye Ling, dan yang lainnya. Di kota kekacauan ini, kemajuan mereka cukup drastis. Jowin merasa bahwa Ye Ling hampir mencapai tingkatan alam Mahayana dalam kekuatan pertempuran. Berhubung dunia kultifasi keabadian sudah stabil, suasana hati Raka dan Guru Bram menjadi cukup baik. Jowin baru tinggal selama dua atau tiga hari, tetapi Bella sudah pulang dia memberikan cincin penyimpanan kepada Jowin. Di dalamnya, ada pil obat yang dia butuhkan. Pil obat yang dia butuhkan utamanya adalah pil yin, pil yang, serta pil menanjak surga. Di sini ada 63 pil menanjak surga, 5 pil yin dan 5 pil yang untuk mul bela melanjutkan, bahan obat untuk pil menanjak surga, bahkan di Guiksu juga butuh waktu untuk dipersiapkan. 60 lebih ini sudah cukup untukmu. Jowin merasa senang. Dia segera berkata, terima kasih banyak. Bella mengusir, kalau begitu, segeralah pergi. Lebih baik buka jalur ke dunia dewa lebih awal. Jowin terdiam. Dia tidak menyangka Bella akan benar-benar mengusirnya. Yang membuatnya kehabisan kata-kata adalah Raka, Ye Ling, dan yang lainnya juga mendorongnya untuk pergil. Memang, apakah mereka bisa menjadi dewa tergantung pada apakah Guiksu bisa kembali ke dunia dewa atau tidak. Harapan itu ditaruh pada Jowin. Makin cepat Jowin berhasil, makin cepat mereka bisa kembali ke dunia dewa. Jowin terdiam. Dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan kemudian ke Menara Langit Bumi lagi. Ketika baru saja tiba di Menara Langit Bumi, Faris bertanya dengan heran, secepat ini. Mereka semua mendesaku untuk pergi lebih cepat. Jowin tersenyum pahit. Faris tertawa terbahak-bahak, lalu berucap, oke, ikut aku. Aku akan mengantarmu pergi. Jowin pun mengangguk dan mengikuti Faris menuju lantai bawah sambil berjalan, Faris berujar, oh ya, aku akan memberimu sesuatu. Kemudian, Faris melambaikan tangannya. Sebuah pelakat hitam seukuran telapak tangan terbang ke arah Jowin. Jowin memegangnya dan melihat bahwa ada gambar pisau pendek di pelakat tersebut. Di tengah-tengahnya, ada beberapa simbol aneh, seperti bunga atau huruf. Terasa sangat dingin saat disentuh, seolah-olah terbuat dari es hitam yang misterius. Hanya saja, tampaknya ini hanyalah pelakat biasa, bukan senjata suci atau senjata ilahi. Ini apa? Tanya Jowin. Karnu hanya perlu membawanya. Faris berucap, kalau kamu berhasil melarikan diri dari kejaran pertama setelah pergi ke dunia dewa, bawa pelakat ini ke tempat bernama Gunungku di dunia dewa. Tunjukkan pelakat ini, maka seseorang akan menyambutmu. Menyambutku. Jowin bertanya dengan heran, untuk apa? Dia adalah teman lamaku. Kalau dia bertanya, katakan kalau aku ada di Guiksu. Terakhir kali, bukannya kamu bilang asal-usul senjata lahimu rusak. Dia bisa membantumu memperbaikinya tanpa masalah. Faris melanjutkan, dengan begitu, kamu tidak perlu pergi ke daerah barat untuk mencarinya. Kemudian, Faris berpikir sejenak sebelum menambahkan, di antara kita, ada beberapa hubungan sebab akibat. Kalau kamu pergi ke daerah barat, kamu mungkin tidak bisa menghindari mata mereka, itu akan menyebabkan masalah besar bagimu. Senior punya dendam dengan orang di daerah barat. Tanya Jowin dengan sedikit heran. Aku adalah salah satu dari sepuluh raja iblis di dunia iblis, tentunya aku punya dendam dengan merekal, ujar Faris sambil mengelus jenggot putihnya, dengan sedikit ekspresi meremehkan. Ingat itu sajal. Oke. Ujar Jowin. Selagi berbicara, mereka sampai di lantai ke-6. Wanda dan Wani terkejut melihat Jowin. Wanda bertanya, kamu sudah mau pergi lagi? Jowin mengangguk. Dia berucap, ya, aku akan membuka jalur keabadian. Wanda tampak mengernyit. Dia merespons. Aku pikir, kali ini kamu datang untuk memenuhi janji kepada kami. Sejujurnya, kamu sangat berbakat. Kami tidak tahu berapa lama kamu akan tinggal di Guiksu. Kenapa tidak menunggu dua hari lagi? Biarkan aku mengandung anakmu. Kamu begitu berbakat, kalau kita punya anak. Jowin tercengang mendengar kata-katanya yang berani. Wani di sampingnya juga tampak sangat bersemangat. Dia berdeham sebelum berucap, kita bahas lagi lain waktu. Usai berkata begitu, dia mengikuti Faris dan segera menuju ke bawah. Tak lama kemudian, mereka tiba di lantai kedua menara langit bumi, di mana langit-langit berakhir dan hanya ada ruang hampa. Senior, sampai saat ini, kamu tidak mau memberi tahu aku apa yang sebenarnya ditahan di bawah sini. Tanya Jowin. Faris tersenyum dan berkata, jangan tanya, aku juga tidak tahu. Yang jelas. Setelah turun, jangan pedulikan apapun yang terjadi. Pergi saja. Kami akan menunggumu di Guiksu. Semoga lain kali saat kembali ke Guiksu, kamu bisa membawa kami kembali ke dunia dewa. Jowin mengangguk dan berucap, baiklah. Sampai jumpa lagi, senior. Usai berkata begitu, dia mengeluarkan kartu batas. Cahaya memancar dan mengelilingi Jowin, lalu dia kembali muncul di atas kapal. Roh senjata kartu batas berucap, Tuan, akhirnya kamu menggunakanku. Jowin terdiam. Dia melihat sosok yang seksi dari roh senjata kartu batas. Wanita itu selalu berbicara dengan cara yang aneh. Dia berdeham sebelum merespons, lebih baik kita segera kembali ke dunia kultifasi keabadian Ayo, berangkat. Dia meletakkan tangannya di bahu roh senjata kartu batas. Pada saat berikutnya, kartu batas menyusup perlahan-lahan ke dalam kabut tak berujung.